Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Inga Novita Sari Saya Al-Aina Maratus Solihan Dan saya Firjawan Yogi Gila Ramadan Kami dari Universitas Trunojoyo, Madura Dengan bangga mempersembahkan Sweet Me, Study With Me Rancang bangun sistem pengenalan huruf hijayah Melalui bahasa isyarat terhadap anak tunarungu dan wicara Berbasis metode PCA atau Principal Component Analysis Dalam increasing the value of learning di Al-Quran In the era of 4.0 Pendidikan merupakan hal yang sangat penting Kemajuan karakter dan kemandirian suatu negara Khususnya Indonesia tidak lepas dari pendidikan Di dalam Islam sendiri pendidikan merupakan hal wajib Yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT Bahkan ayat pertama yang turun dari Allah adalah Perintah membaca yang tertuang di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Itu roh yang artinya bacalah Di dalam Islam sumber dari berbagai ilmu adalah Al-Quran Dan umat muslim di dunia ini diwajibkan untuk selalu membaca Al-Quran Huruf hijayah merupakan dasar awal yang harus dipelajari umat muslim di dunia Untuk bisa membaca Al-Quran Mempelajari huruf hijayah merupakan sesuatu yang tidak sulit Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi penderita Tunarungu Wicara Penderita Tunarungu Wicara hanya dapat berkomunikasi Menggunakan bahasa isyarat Baik itu berupa gerakan isyarat tangan, isyarat tubuh, maupun mimik wajah Berdasarkan hasil data survei penduduk antarsensus atau Badan Pusat Statistik Menyebutkan pada tahun 2018 penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 21,8 juta jiwa Bahkan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 23 jiwa pada tahun ini Melihat jumlah prediksi yang terus meningkat Maka dibuatlah suatu sistem implementasi pengenalan isyarat huruf hijayah Untuk anak Tunarungu Wicara menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA Pada komputer desktop Tujuan dari dibuatkannya sistem implementasi pengenalan huruf hijayah ini Adalah untuk mempermudah anak Tunarungu Wicara dalam mengenal huruf hijayah Metode penelitian dalam karya tulis ini Yang pertama adalah studi literatur Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencari materi penunjung dari buku, jurnal, dan artikel pada media cetak maupun online Yang kedua adalah identifikasi dan perancangan prototype Identifikasi dan perancangan sistem dilakukan untuk mendapatkan pemodelan mekanik dan elektronik Untuk perancangan Sweetmeat yang dapat bekerja secara fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada Tahapan yang ketiga adalah analisis prototype Tahapan ini adalah salah satu tahapan penting dari metode penelitian lainnya Karena tahapan ini dapat dijadikan tolong buat keberhasilan Sweetmeat Dalam mengenalkan huruf hijayah sebagai upaya penyandang disabilitas Tunarungu Wicara untuk mempelajari dan memahami dasar dari Al-Quran Dan untuk mengutami tingkat efektivitas Sweetmeat terhadap pengenalan huruf hijayah Berbasiskan teknologi dengan harapan penyandang tunarungu Wicara dapat mempelajari dan memahami Al-Quran Sehingga mempermudah komunikasi dengan efektiv Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode waterfall Metode waterfall atau yang biasa disebut dengan metode arterjun Penyediakan pendekatan awal hidup terurut Mulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, maintenance, atau pemeliharaan Yang keempat adalah pembuatan laporan Pembuatan laporan dilakukan setelah seluruh tahap terselesaikan Agar riset yang diperoleh dapat dijelaskan secara spesifik Dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penyusun berdasarkan data-data penunjang yang digunakan Selamat datang di Sweetme aplikasi Untuk halaman yang pertama adalah halaman menu utama Yang dimana tampilan menu utama ini sendiri merupakan menu untuk memulai pembelajaran huruf hijayah Dan untuk selanjutnya Halaman menu mulai pembelajaran Pada halaman ini saat memulai pembelajaran dengan mengklik tombol start Pada menu ini terdapat huruf-huruf hijayah yang terdiri dari 29 huruf hijayah Kita dapat langsung memilih jenis huruf hijayah apa yang ingin kita pelajari Semisal saja contoh Semisal kita akan mengklik huruf hijayah alif Maka akan langsung ke menu huruf hijayah alif dalam bentuk bahasa isyarat Dan hal ini kita dapat melakukannya ke semua huruf hijayah Seperti Ba, Sa, Jim, Ha, O, dan lain sebagainya Berikut merupakan logo dari Sweetme sendiri Ada pun penjelasan maupun filosofi dari logo Sweetme Yang pertama adalah terdapat background tangan yang menandakan bahwa menggunakan bahasa isyarat Dan yang kedua ada gambar telinga Yang merupakan bahwasannya Sweetme ini sendiri digunakan atau dipakai sebagai media penunjang bagi penyandang disabilitas Khususnya para disabilitas, tunarungu, dan tunawicara Dan yang kedua adalah adanya gambar kamera Yang menjadi suatu media dalam Sweetme sendiri yaitu dengan menggunakan kamera Dan yang ketiga terdapat tulisan Sweetme yang menandakan atau menamakan bahwasannya media ini bernamakan Sweetme Dan yang terakhir adalah terdapat lingkar abu-abu sebagai pembatas kondimen ruang lingkup dari media Sweetme sendiri Untuk yang pertama adalah pengujian akurasi deteksi terhadap cahaya Pada pengujian program ini yang telah dibuat sebelumnya akan diujicobakan pada kondisi pencahayaan yang berbeda-beda Yaitu pada kondisi gelap, kondisi normal atau terang, dan kondisi remang-remang Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk obyek tangan dengan metode third phosphor dapat dideteksi Tabel di atas merupakan hasil percobaan yang dapat dilihat bahwasannya Faktor pencahayaan sangat mempengaruhi deteksi obyek tangan Sehingga dalam hal ini program yang dijalankan harus berada pada kondisi pencahayaan yang cukup Atau bisa dikatakan cahaya yang normal Untuk selanjutnya adalah pengujian akurasi program atau baca huruf Pada pengujian ini program yang telah dibuat diuji pada waktu siang hari Dengan kondisi pencahayaan yang cukup cahaya Dengan menggunakan background putih dan tidak ada obyek lain di belakangnya Setiap atau masing-masing huruf dilakukan 10 kali percobaan Untuk mendapatkan akurasi deteksi baca tangan Grafik tersebut didapatkan bahwasannya program yang telah dibuat memiliki akurasi deteksi baca tangan Sebesar 80,42% Huruf yang memiliki nilai akurasi rendah seperti huruf M, N, S, dan T Dikarenakan bentuk pola atau postur tangan memiliki kesamaan pola dengan huruf A dan K Untuk yang terakhir adalah kurva ROC Kurva ROC adalah kepanjangan dari receiver opening karakteristik Perupakan teknik yang digunakan untuk menilai kinerja atau performa pada sistem Nah, pada penelitian kali ini kami mengukur performa dari sistem SwitchMe Grafik tersebut dapat dikatakan bahwasannya Gambar bentuk tangan yang digunakan dalam pendeteksian Sangat mempengaruhi akurasi pengklasifikasian bahasa isyarat tangan Performasi yang ditunjukkan pada kurva step ROC Memiliki karakteristik hasil yang cukup baik Di mana deteksi bentuk tangan dapat diprediksi sesuai dengan yang diinginkan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Maka dapat disipulkan Bahwa aplikasi bahasa isyarat pengenalan huruf hija'iyah Bagi penyandang disabilitas Tuna Runguicara ini Telah berhasil dibuat Dan aplikasi ini dapat membantu mempermudah para penelita Tuna Rungu Dalam mempelajari huruf hija'iyah Dan dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar Faktor pencahayaan pada program telah dibuat sangat berpengaruh dalam pendeteksi objek Pencahayaan normal atau pencahayaan tidak terlalu terang, remang, maupun gelap Memiliki efektivitas deteksi tangan sebesar 100% Jarak efektivitas deteksi objek tangan dilakukan pada jarak 30 sampai dengan 50 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!